Itu keserotan lainnya yang datang dari Komisi 3 DPR RI yang menggelar rapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyusul adanya temuan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana ini menyebut transaksi sebesar 349 triliun rupiah itu adalah tindak pidana pencucian uang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Mahesa meminta PPATK merinci siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang tersebut. Sementara Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah tidak semuanya terjadi di Kementerian Keuangan. Jangan sampai hari ini cuma bicara 300 triliun. Tapi recehannya itu dimana aja nih. Kita. Ini bicara tentang sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus. Ternyata tikusnya ada di sana. Maka informasi PPATK itu jadi sangat penting bagi Komisi 3 dan masyarakat untuk melihat berapa banyak yang dimainkan oleh Departemen Keuangan. Nah data ini sekretariat kirim surat untuk diminta agar kita lihat. Agar ke depan kita bisa lebih jernih melihatnya bukan angka 300 triliun lebih aja. Tapi kita akan lihat materi substansinya daripada 300 itu. Kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tapi ini bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor-ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja kalau kita bicara ekspor-impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun. Itu bisa melibatkan, jadi ada tiga stream pimpinan mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu ada LHA yang terkait dengan Oknum, itu pertama. Yang kedua ada LHA yang terkait dengan Oknum dan TUSI-nya. Misalnya kita menemukan kasus ekspor-impor atau perpajakan, tapi kita ketemu Oknum-nya. Yang ketiga adalah kita tidak menemukan Oknum-nya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeanan atau perpajakan itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh-jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan.